Intro Oke halo selamat siang Hari ini saya membahas alat soal kalkulus Tentang turunan Soalnya seperti ini sebuah fungsi fx Itu adalah 1 min x pangkat 3 Per 2 x plus 4 Pangkat 2 Tentunya dengan x yang tidak boleh sama dengan Min 2 Karena kalau ini min 2 maka bawahnya jadi 0 sehingga tidak terdefinisi Oke jadi fx sama dengan 1 min x pangkat 3 Per 2 x plus 4 pangkat 2 Pertanyaannya berapa f aksen dari min 3 Jadi turunan fx nya Dan pada saat x nya sama dengan min 3 Jadi kita akan turunkan dulu Setelah kita turunkan hasil turunannya Nanti kita akan masukkan x nya menjadi min 3 Jadi minta adalah nilainya Ini yang akan kita coba kerjakan sebentar Oke sebelum kita mengerjakan soal ini Buat anda yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe duluan Oke Sekarang kita akan coba bahas soal ini Untuk fungsi fx yang bentuknya u per v Saya ingatkan lagi teori untuk turunannya Jadi sebuah fungsi misalnya fx itu adalah bentuknya u per v Maka turunannya itu adalah u aksen v min u v aksen per v kuadrat Ini yang kita tidak boleh lupakan Jadi turunan sebuah fungsi yang bentuknya per Itu turunannya adalah u aksen v min u v aksen per v kuadrat Nah kalau kita coba ada soal yang di atas ini Berarti kita bisa anggap yang atas ini adalah u Yang bawah ini adalah v Oke Saya tulis lagi di bawah sini Jadi u nya adalah 1 min x pangkat 3 V nya adalah 2 x plus 4 pangkat 2 Ada masalah ya Nah sekarang kita akan turunkan dulu Ini jadi u aksennya adalah Ini kali ke depan 3 1 min x pangkat 2 dikurangi 1 ya Terus turunan yang dalamnya adalah min 1 Jadi hasil turunan u aksennya adalah Min 3 1 min x kuadrat Saya rasa ini tidak ada masalah Kalau ada yang masih kebingungan masalah turunan sederhana ini Silahkan Anda lihat video-video saya sebelumnya Yang kedua untuk turunan dari v Itu adalah v aksen Ini kali ke depan jadi 2 Kali dengan 2 x plus 4 Pangkatnya dikurangi 1 Sehingga ini pangkat 1 saya tidak tulis Turunan dari yang dalamnya itu adalah 2 Sehingga ini menjadi 4 x 2 x plus 4 Atau kalau saya bereskan langsung Ini menjadi 8 x plus 16 Kita sudah dapat nilai u aksen dan v aksen Nah setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam F aksen x ini u aksen v min u v aksen per v kuadrat Oke kita lanjut sebelumnya ya Jadi f aksen x nya adalah U aksen v Berarti ini u aksen dikali dengan v Jadi saya langsung tulis disini ya U aksen v Jadi ini min 3 1 min x dikuadratkan Ini u aksen nya dikali dengan v nya adalah ini 2 x plus 4 pangkat 2 Oke ini u aksen v Terus minus u v aksen Ini u ini v aksen Jadi ini menjadi 1 min x pangkat 3 gitu u v aksen nya adalah 8 x plus 16 Ini adalah u v aksen Ini udah beres U aksen v min u v aksen Jangan lupa per v kuadrat Ini v kuadrat adalah v yang biasa Jadi ini 2 x plus 4 kuadrat Dikuadratkan ini menjadi 2 x plus 4 pangkat 4 Hasilnya dikuadratkan tadi Dikuadratkan lagi jadi pangkat 4 Nah sebenarnya setelah udah sampai sini Ini kita udah dapat bentuk turunannya Turunan pertama udah dapat Kita boleh sebenarnya untuk memasukkan Langsung min 3 ke sini Cuma untuk memudahkan perhitungan Biar gak terlalu ribet Kita sederhanakan dulu Gitu ya Nah disini saya melihat Ini bisa dikeluarkan adalah 2 x plus 4 Jadi kita akan sederhanakan Ini menjadi 2 x plus 4 nya keluar Gitu ya Sehingga yang suku ini akan menjadi Min 3 1 min x kuadrat tetap Yang ini tinggal kuadratnya 1 x plus 4 doang Tidak ada kuadrat lagi Karena udah keluar Oke Sementara suku yang ini Ini kalau dikeluarkan 2 x plus 4 Ini berarti tinggal 4 disini ya Sehingga ini tinggal 4 Kali 1 min x pangkat 3 Bisa ya Jadi ini saya keluarkan 2 x plus 4 nya keluar Untuk menyederhanakan Gitu ya Ini per 2 x plus 4 Pangkat 4 Nah ini setelah ini kita bisa coret sekarang Sehingga 2 x plus 4 nya kita bisa coret Sehingga yang asalnya pangkat 4 disini tinggal pangkat 3 Gitu Nah setelah ketemu ini Kita tulis lagi F aksen x nya ini akan menjadi Tinggal yang ini aja Min 3 1 min x kuadrat Kali dengan 2 x plus 4 Gitu Min yang sini adalah 4 Kali dengan 1 min x pangkat 3 Ya tinggal bagian yang dalam ini Pernya Ini tinggal 2 x plus 4 pangkat 3 Kenapa pangkat 3 Tadi kan pangkat 4 Dicorek 1 dengan disini Jadi tinggal pangkat 3 ya Oke jadi saya rasa tidak ada masalah Ini udah bentuk yang dianggap Paling sederhana Jadi kalau diminta adalah F aksen dari min 3 Kita bisa masukkan min 3 nya sekarang Saya langsung aja Ini min 3 1 dikurangi min 3 itu adalah 4 Di kuadratel 16 Langsung ya Ini min 3 kali dengan 2 Min 6 Min 6 ditambah dengan 4 Itu adalah min 2 Oke Yang sebelah sini 4 kali 1 dikurangi min 3 itu adalah 4 4 pangkat 3 Itu 64 Nanti kalau Anda coba kerjakan ini Tolong hati-hati mengerjakannya Biar tidak salah Oke Sekarang kita masukkan ke yang bawah Ini 2 kali dengan min 3 adalah Min 6 Min 6 tambah 4 itu min 2 Min 2 di pangkat 3 itu min 8 Saya langsung tulis begitu Nah sekali lagi Ini juga kita bisa kerjakan dengan cara yang lebih sederhana Tanpa kita harus mengalihkan semua sukuk Seperti biasa Saya lanjut di bawah sini ya F aksen untuk min 3 Ini kita bisa keluarkan 4 nya Gitu Sehingga ini tinggal Min 3 16 nya keluar 4 Tinggal 4 Min 2 nya tetap Oke Dikurangi Ini sudah keluar 4 Sehingga ini tinggal 64 Gitu Dibagi dengan min 8 Nah setelah ini ini kita corek biasa Ini jadi min 2 Nah setelah ini kita tinggal hitung biasa Jadi F aksen dari min 3 nya adalah Ini adalah Ini min 6 6 24 24 dikurangi dengan 64 Itu hasilnya adalah Min 40 Gitu ya Min 40 yang bawahnya adalah min 2 Jadi hasilnya adalah 20 positif Kalau kita lihat dari ABCD nya Jawabannya adalah E Oke terima kasih sudah menonton video ini Jika ada masalah Ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Makasih Terima kasih sudah menonton video ini